Saya dari Akademi mengamat-amati intrik terpadu ABG muda dan intrik luar biasa, Pak. Astaga, itu singkatannya apa? Amit-amit lu. Gua juga amit-amit. Jadi itu, Pak. Saya 8 tahun, Pak. Dia tangan culik ke, Pak. Tukang culik mana? Yang muda-muda. Eh, dulu, meng. Dulu. Itu isu, Pak. Itu isu, itu isu. Kakeknya, Pak, saya culik. Kakeknya diculik. Waktu itu yang anak SMA Anda sekap itu, betul itu. Oh, bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Iya, iya. Itu cinta juga, ya? Nanti bisa sharing, lah. Itu apa yang namanya, apakah Anda waktu itu melakukan cinta, apa Anda melakukan kegilaan? Seperti itu, ya? Rico Ceper! Di tengah saya ada Komeng sebagai Komeng Tator. Iya. Saya dari lurusan luar negeri, Pak. Oh, luar negeri. Lur negeri? Di broken heart university. Itu saya baru dengar ada broken heart university. Apa itu? Ya, makanya saya aja daftarnya aja. Saya bingung waktu itu, Pak. Lajian! Jurusan apa itu? Mangkilep. Mangkilep? Apa Mangkilep? Mangkilep tuh kalau udah digosok baru, eh, Mangkilep! Nah, itu. Komeng Tator. Di sebelahnya ada Pak Maman sebagai notulen. Dan di se... Wah! Ini siapa lagi? Kok tiba-tiba muncul tadi kan perasaan nggak ada, loh? Kalau itu bukan di sebelah, Pak. Di sepuh. Oh, di sepuh ini. Perasaan saya dari tadi di sini. Nggak pakai perasaan saya. Kalau ngeliat, saya pakai mata ngeliatnya. Nggak pakai perasaan. Calontong! Iya, terima kasih. Calontong dari mana? Calontong, salam lemper. Saya sebagai analis Hartono. Oh, maksudnya nggak nama lu sendiri dong itu? Analis Hartono. Saya analis cinta. Oh, analis cinta. Anda mengerti memang tentang cinta? Anda akan terheran-heran kalau tahu seberapa jauh saya mengerti tentang cinta. Amazing! Tercengang! Sekarang terheran-heran. Saya ingin yang terkencing-kencing saya mendengar Anda. Jadi ketika Anda bicara, saya kencing. Cinta-cinta. Calontong! Gila cinta. Saya ingin tanya terlebih dahulu pada seorang Riko Ceper. Menurut Riko, gila cinta sampai sejauh mana kita mengenal cinta itu? Ini dia. Kalau orang tua, biasanya kalau gagal cinta mereka bisa sudah lebih stabil, Pak. Iya. Kalau anak remaja ini yang susah. Iya. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit putus, tapi masih cinta. Iya. Itu sakit. Dan masalah, masalah putus cinta, gagal cinta, saya lihat memang di remaja Indonesia ini, intinya nggak denger apa kata orang tua sih. Nah, jangan sama yang itu. Nah, jangan sama yang ini. Iya. Ada pertimbangan, gagal move on, kemudian cinta ditolak, apalah dukun bertindak. Banyak kasus tadi Adesara. Iya. Kita lihat, jadi kesannya ada beberapa kejadian yang jadinya psycho banget. Jadi sangat menakutkan. Saya mencatat beberapa, banyak kejadian yang meninggal di seluruh dunia bahkan. Iya. Sebelum Calontong nanti dengan datanya, Pak. Pak, di tempat saya, Jakarta Selatan. Iya. Dan Tangerang Selatan, setahun itu, Pak, ada 350 remaja meninggal, Pak. 350 remaja meninggal? Lebih kurang, Pak. Bisa lebih. Karena cinta. Kecelakaan lalu lintas. Pak, anak SD manjat sutet karena cinta ditolak. Ini kan apa-apaan, Pak. Seperti itu. Bahkan saya menemukan di salah satu koran. Ini, Pak, saya bawa ke tempat sidang ini. Bagus banget tulisannya. Pembantu curi emas, batangan, dan uang bos. Itu demi membiayai pacarnya yang ditangkep karena narkoba di sel tahanan. Karena bulan depan pacarnya mau keluar. Pembantunya cewek ini. Nanti kalau keluar, dia mau kawin. Gitu. Eh, ketangkep pacarnya keluar, yang cowok. Yang ceweknya pembantu malah gantian masuk sel, Pak. Kemudian, ini, Pak. Saya punya beberapa contoh. Ada gambar di sini. Ini, teman-teman peserta di sini bisa lihat. Ini dia. Saya punya beberapa kejadian. Ini, oh iya. Ini bisa dilihat karena cinta gila, cinta buta, dan lain sebagainya. Ini dia nih, Pak. Bahaya, Pak. Kemudian ada lagi. Kita lihat. Ini nanti Anda bisa melihat, kenapa sampai anak-anak remaja bisa... Anak SD? Anak SD bunuh diri, Pak. SD itu. Ini, Pak. Ada lagi. Bisa kita lihat. Ini, lihat. Coba. Ketika alay putus cinta, ya. Ini, lihat. Nabrakin diri ke mobil. Mau loncat dari jembatan. Loncat ke sungai. Padahal pacarnya cowok juga. Betul. Pengaruh lagu juga pengaruh, Pak. Ingat Tiffany, Pak. Tiffany. Love is blind. Tahu. Coba saya minta... Minta gado-gado, saya dua, saya. Nada, nada. Minta nada. Saya minta dice, dice, dice. Dice. If love is blind, I find my way with you. Ingat, Pak. Cause I can see myself. Tuh, saya nyatet, Pak. I didn't love me. Menyanyi, Pak. Apa anak? Dia dari tadi. If love is blind... Cinta itu buta, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Iya. Pokoknya saya sependapat kalau orang tua sudah mengatakan, Nah, ini gak baik. Jangan dilawan. Pasti yang terbaik orang tua akan kasih buat anaknya. Selalu ada kebaikan ya di kata-kata semua orang tua. Sebentar, Pak. Saya ngopi dulu, Pak. Wah, bagus, bagus. Iya, 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 iya. Iya, saya mau tanya ke Fitrop. Gimana, Fitrop? Jadi anak-anak remaja yang galau atau cinta gila atau cinta mati itu cuma anak-anak remaja yang sering bolos bimbal. Tapi, it's not a joke. Ini bukan main-main. Iya. Karena justru dari pelajaran-pelajaran itu, aku bisa mendapatkan kajian tentang cinta. Jadi maka aku energi... Dari bimbal Anda dapat cinta ya? Ada. Di setiap mata pelajaran. Dari mata pelajaran fisika ada kajian tentang cinta. Dari mana fisika ada cinta? Dari fisika itu, ilmu cinta itu sama seperti rumusan cahaya. Dari mata dibiaskan langsung ke tepat ke arah hati. Itu menurut ilmu fisika. Fisika ya itu ya. Menurut ilmu ekonomi... Ekonomi. Cinta itu harusnya tuh gak sama kayak barang substitusi ya? Yang bisa digantikan begitu saja. Di barter, hanya di barter saja. Cinta itu harusnya tuh kayak barang komplementer. Yang tercipta untuk saling lukupi satu sama lain. Wah, gila. Luar biasa sekali. Tapi ada satu yang penting, Pak. Ada satu yang penting, Pak. Ini menurut saya, meskipun aku sekolah-sekolah di International School, tapi aku diajarin juga PSPB, Pak. Iya, PSPB itu. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Cinta itu harusnya... Salah lawan itu PSMS itu, Pak. Bukan. Bukan PSPB, bukan persatuan sepak bola. Bukan. Menurut Pak Dudung ya, guru sejarah aku, cinta itu harusnya kayak pelajaran sejarah. Kita pelajari bukan cuma untuk dihafal dan diingat-ingat kejadian yang sudah lalu. Tapi untuk dipelajari supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cinta itu cuma dua, Pak. Iya. Cinta mati atau cinta sejati. Nah. Cinta mati itu cinta yang perlahan bakalan mati. Iya. Tapi kalau cinta sejati itu... Cinta yang sejujurnya tulus datang dari dalam hati, Pak. Aku. Dia mancing. Betul. Mancing. Dijawab sama Anang. Anang ngejawab. Kata Anang bilang. Kata Anang bilang juga kan. Benarku mencintaimu, tapi tak begini. Ini gak jelas. Ini kan lambang ini tuh apa sebenernya? Donor darah kan saya udah bilang. Udah ya. Miringin dikit. Tapi hampir semua lagunya itu memang dipengaruhi oleh Anang. Seperti di lagu. Lagu gesa inget gak? Kemudian dia apa gesa? Lumpuhkanlah ingatanku, tapi tak begini. Bukan. Bukan. Di lagu itu juga ada demasifnya. Jangan menyerah, jangan menyerah, tapi tak begini. Bingung gak? Semua lagu itu asalnya. Bingung. Iya, iya, iya. Benar. Iya, akhirnya. Tapi ada salah sebenernya. Apa? Ini yang salahnya dimana? Lambangnya benar. Kalau ada menyalahkan Anang kesannya semua asalnya dari Anang. Ini jauh sebelum Anang nyanyi itu sudah ada yang seperti itu. Lagu yang mana? Tak kusangka kau berbuat begini. Tak kuduga. Itu jalan lagu lama. Iya. Iya, iya, iya. Eh, bisa aja udah ngerebon. Coba saya mau tanya dulu. Apa, Pak? Coba Anda jelaskan. Coba sebagai seorang laki-laki akbar. Ya, gini, Pak. Seharusnya saya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dari Anda ya. Tapi wajah Anda juga sedih tak jelas. Ya, itu yang sering diungkapkan tipe-tipe wanita seperti Asri ini yang sering dulu dari pacar saya juga sering ngomong gitu, Mas. Oh, dulu gitu. Pak, jadi kamu itu laki-laki gak jelas gitu. Saya disuruh facial biar agak jelas gitu, kakak. Iya. Biar kelihatan. Nah, awal saya pertama pacaran SMP. Iya. Gugurmu gak? Ya, kau gugurmu. Ngasih, mas. Ntar dong. Yang soft, soft, soft. Ya, yang soft. Awal pertama pacaran saya SMP. Saya kenalan di sebuah pusat perbelanjaan waktu itu. Lu suruh ngambil tuh. Apa? Tadi minta sob. Yang apa? Maksudnya. Kenalan dengan cewek waktu SMP itu dengan cewek di pusat perbelanjaan. Kita ngobrol, kenalan. Eh, ternyata baru tahu kalau dia teman sebangku saya, Pak. Aneh, anda. Masa selama ini ada teman sebangku gak kenal? Sebangku kita kan panjang, Pak. Waktu di sekolah, jadi gak tahu. Lu sekolah di stasiun. Lu sekolah di stasiun. Ya, jadi kita waktu itu. Eh, oh, lu duduk di bangku Sotomi. Yang kalau di ujung gak ada orang lagi jatuh. Jadi, oh ternyata teman sebangku. Kita kenalan, Pak. Kejadian. Pacaran ya. Pacaran kita jalan 5 tahun. Akhirnya putus. Saya tanya, kenapa? Kita sudah 5 tahun jalan. Bisa capek. Kenapa? Ya, sekali-sekali naik motor dong. Masa jalan terus gitu. Capek kalau naik, kalau jalan terus. Jalan terus kan. Oke lah, akhirnya kita putus, Pak. Karena dia capek. Sudah 5 tahun kan, SMP itu. Nah. Yang kedua, pacaran waktu saya duduk di bangku SMP, Pak. SMP. Iya, SMP lagi. Jadi... Lu berarti 2 tahun gak saya... Saya kan gak naik, Pak. Iya, makanya gak naik. Iya, berarti gak naik. Iya, makanya saya mengingatkan aja. Tapi, Pak, dia pacaran SMP 5 tahun. Iya, makanya. Dia gak naik 2 tahun. Iya, kan saya gak omong kalau saya naik kelas, Pak. Iya, iya, betul. Iya. 2 tahun. 2 tahun, pacaran lagi. Kenalan nih, Pak. Sama cewek gitu kan. Kali ini kenal di... Waktu kita ketemu... Waktu di kamar mandi kita ketemu. Ketemunya di kamar mandi? Kan bukannya dibedain laki-laki dengan perempuan. Kebetulan waktu itu bareng gitu, Pak. Oh. Enggak, kita di toilet-toilet. Maksudnya kita ketemu. Nah, bohong lu. Pasti ketemunya di kamar mayat. Mayat dong, iya. Maaf, Pak. Sekolah kan SMP kan. Kita kenalan di toilet gitu kan. Toilet sekolah. Dan ngobrol kita, Pak. Ternyata baru tahu kalau ternyata kita teman sekolah gitu kan, ya. Baru tahu. Pak, Pak. Boleh saya teruskan cerita? Terus ya, silahkan. Kita putus, Pak. Putus, akhirnya. Alas saya sama seperti yang pertama. Capek gitu kan. Capek nunggu saya lulus SMP. Oh, iya. Ya, kan? Karena saya gak lulus-lulus. Yang ketiga? Pacaran yang ketiga. Akhirnya itu terjadi waktu saya duduk di bangku SMP. Kamu masih SMP juga? Saya gak naik lagi, Pak. Eh? Ya, terus? Pacaran. Saya gak naik lagi, Pak. Ya, gak naik lagi. Pacaran itu. Kita jalan di berapa tahun? Ya, itu lima tahun lupa kita jalan. Astaga. Ngobrol lah kita. Putus. Karena nungguin kamu gak lulus-lulus SMP kayaknya. Ya, bukan itu. Yang pertama kan sama teman sebangku gitu. Terus pacaran sama teman sekolah gitu kan. Nah, yang ini? Akhirnya kita ngobrol. Diketemukan pertama di kantin. Ngobrol. Lama, ngobrol. Kita pacaran, Pak. Tapi saki lamanya ngobrol, kita putus. Kenapa? Capek gitu kan. Ternyata dia bukan teman sebangku, bukan teman sekolah. Tapi? Dia teman sejenis ternyata, Pak. Oh, laki-laki. Kalau kamu putus cinta, jangan pukul kepala Anda dengan Pak Lu. Tidak. Apalagi kepala orang lain. Ya, marah, Pak. Anda jadi kriminal itu. Ya, betul. Makanya gak boleh. Pak. Ya. Itu bawa-bawa keluarga saya, Pak Lu. Pak Lu tuh maksudnya Palu. Palu, 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 Palu. Palu Lupe, Ang. Oh. Itu Pale. Itu Pale. Ini Palu. Ya. Gak namanya Lukman, Pak. Itu Palu. Ya, tapi ini Palu ini, bukan Palu. Martil, Martil. Martil. Martil lebih enak. Tor, Pak. Tor. Palu itu Ibu Kota Kendari itu, Pak. Palu selama setengah. Selama setengah, Pak. Tiga, tiga, peng. Tiga, peng. Tiga, kan gak sekalian lulus. SMP. Tendari itu Ibu Kota. Pak, Pak. Oh, jadi Ibu Kota juga ya. Pantesan sekolahnya sampai lima tahun. Iya, SMP. Ini bolasin, Pak. Ini yakin. Lalu Ibu Kota Kendari. Yang kedua, kalau memang sudah putus terima saja saatnya untuk memanjakan diri sendiri. Banyak hal dulu kalau kita mau gini. Me time jadinya ya. Gak boleh sama pacar. Yang ketiga, kalau pengen move on, sekaligus let go adalah buang semua barang pemberian dia. Hmm. Iya. Dibuang semua, dibakar. Masalahnya saya gak pernah dikasih apa-apa, Pak. Itu sama yang saya buang. Lo gak minta sih. Buang pikiran. Saya gak pernah dikasih apa, Pak. Apa yang saya buang. Pernah kasih juga? Gak pernah juga. Ya, Pak. Oke, yang ketiga. Kenangan itu. Pak, maaf. Yang keempat. Tadi udah yang keempat. Tadi keempat. Jadi kalau kita pengen let go, jangan pernah mendengarkan lagu yang mengingatkan kita kepada si dia. Saya juga. Nah, lagu apa yang membuat kamu selalu teringat kepada dia? Maju tak gentar, Pak. Wah. Jatuh cinta sama kawan. Jatuh cinta sama kawan. Kalau misalnya kita pengen move on, sekaligus let go, ya. Yaitu kalau dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau sekarang cinta selesai, sosmed di-unshare. Iya, benar. Benar. Kalau kita tidak mau pengen benar-benar lepas, di-unshare, di-unfollow. Di-unfollow. Di-blok kalau perlu. Twitter, Facebook, Pat. Semuanya. Putus kontak dengan si dia. Iya. Biar hidup kamu baru. Ya. Ya. Punya Facebook? Jadi, kalau apa tadi. Coba punya Facebook? Belum besok saya bikin, langsung saya putus dia. Tocuma. Dong, kalau kamu buat itu. Punya Twitter? Kalau ditanya gitu, bilang punya. Itu yang ikan dikuningin. Apa itu? Facebook? Facebook. Untung kamu belum punya. Kalau kamu belum punya. Kalau kamu punya. Ya, besok bikin, Pak. Besok bikin. Terus saya unshare dia. Facebook itu bukan di-unshare. Di-follow. Di-un? Di-block ya. Di-antem ini kayaknya, Pak. Bulu tanya dari tadi. Pokoknya gitu. Cinta selesai. Sosmet di-unshare. Dan yang terakhir. Tadi katanya terakhir, Pak. Dan yang terakhir. Penutupan dari saya buat orang-orang yang menambahkan cinta dan putus karena cinta. There is hell in hello. And there is good in goodbye. Selalu ada neraka dalam setiap kata hello. Dan selalu ada kebaikan dalam setiap perpisahan. Sedang gak saya? Oh iya, Pak. Gila, luar biasa. Pak, interupsi, Pak. Pak. Ya. Interupsi, Pak. Kenapa? Saya mau menambahkan, Pak. Silahkan. Bukan cuma tadi di-unshare doang, Pak. Harus belajar komputer juga, Pak. Ya itu? Supaya bisa ngedilet mantan download gebetan baru. Gitu, Pak. Bagus, bagus, bagus itu. Tapi paling tidak, ini ada satu. Ini saya ambil juga dari Facebook ini ya. Ini untuk Anda yang gagal selalu misalnya tidak bisa move on. Ambilnya satu atau dua, Pak. Banyak ini saya. Saya bagi satu ntar ya. Iya, nanti saya akan kirimkan ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui. Bahwa kita negara yang sangat luar biasa. Kita terdiri dari 33 provinsi, 17.580 pulau, 238 juta penduduk. Dan lo masih ngarepin dia. Gelok! Gelok! Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan kembali. Saya mau nanya sama Komeng. Apa artinya cinta itu, Komeng? Saya mau nanya tentang cinta itu. Menurut Anda apa itu cinta? Kita itu harus membagi-bagi cinta. Tidak hanya kepada pasangan kita. Kepada ayah, kepada ibu, kepada keluarga. Ini skala prioritas berarti ya? Serah apa, Pak? Tuhan. Iya. Kepada bangsa, kepada negara. Nah, kalau memang itu dia menyatakan cinta 100%, apabila terjadi sesuatu atau putus hubungan, dia akan frustasi, Pak. Pak, itu sebenarnya. Emang kadang diam, loh. Eh, lo gak sedang aja kalau gue ngomong. Gue biar sedikit juga berarti. Biasanya. Emang lo kesana kemari, kesana kemari. Ini penting gak sih omongannya? Loh. Ini kan kita... Orang-orang pada yang nunggu, Pak. Loh, gak saya tanya. Ini penting gak sih omongannya? Penting. Ya sudah lanjutkan. Saya sebenarnya jadi miris tadi mendengar semua yang diungkapkan narasumber kita ini. Apa yang membuat Anda miris? Taukah mereka tentang cinta? Anda tahu gak asalnya cinta itu dari mana? Asal cinta itu dari mana? Dari mana? Dari hati, dong. Sok tahu. Asal cinta dari Indonesia. Kalau dari Inggris, love. Kalau dari Jerman, lip. Dari Cina, I. Jangan sok tahu dari hati. Yang bisa merasakan cinta memang hati. Tapi cinta tidak berasal dari hati. Mikir. Kenapa cinta susah dijelaskan? Anda tahu energi. Cinta adalah energi. Cinta itu kalau berubah energinya menjadi benci. Dan dia berubah menjadi aksi. Yang terjadi adalah seperti yang Anda beritakan tadi. Hal-hal yang negatif. Apa yang kita bahas tadi. Dan saya punya survei. Kalau Anda tadi bicara cinta dikaitkan dengan pelajaran. Anda gak bisa berhitung ya. Tidak ada satupun yang menyebut matematika kaitannya dengan cinta. Padahal jelas sekali dan nyata. Ada aritmatika cinta. Satu tambah satu adalah segalanya. Dua dikurangi satu adalah hampa. Wah. Jangan, jangan, jangan. Eh, eh. Eh, jangan cemuk tangan. Eh. Jangan cemuk tangan. Tapi bagus. Tapi bagus. Dikit, jangan. Satu aja bang, komen. Sekali aja, sekali bang. Setengah, coba. Coba, coba, coba. Setengah, setengah. Lu satu, gue satu. Coba. Eh. Sudah, sudah. Sudah. Meng, meng. Emang, emang kenapa sih? Dia ungkapan ini bagus. Kata Onel, betul. Iya, iya bagus. Sok-sok dia ngomong itu dia ngambil dari buku Ape gitu. Kadang-kadang dia ngomong cinta dari buku masakan. Bentar, ini. Dari kemarin bang Deni saya lihat bang Komeng sama Calontong selalu berantem. Ini mungkin tandanya cinta. Benih, benih. Benih, benih. Ini cinta adalah cinta yang merasakan saat bercanda. Oh, cinta. Bara kata adalah cinta yang merasakan saat bercanda. Yang datang, oh, indahnya. Hei. Selamat, Pak Komeng. 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 Pak Komeng, selamat ya. Mudah-mudahan tempat-tempat anak ya. Pak Komeng, Pak Komeng. Cieee. Inilah yang membuktik. Ini, ini bukti. Inilah bukti. Cieee. Bukti apa? Cieee. Dan Anda tahu kenapa ini dampak remaja kita, ya? Iya. Terutama yang wanita ini yang rentan, ya? Kalau terjadi putus cinta. Ini bagi wanita remaja, hati-hati ini. Karena menurut survei saya, putus cinta bagi seorang laki-laki itu pengalaman. Tapi putus cinta bagi seorang wanita itu adalah kehancuran. Inilah yang menyebabkan wanita rentan. Jadi, Anda surveinya dari mana? Saya harus tanya kepada perempuan. Ini kalau misalnya cinta yang namanya pertama itu adalah kehancuran. Sementara untuk laki-laki adalah pengalaman. Saya harus tanya kepada perempuannya. Ini pada depannya. Fitrop. Ya, boleh. Kalau dibilang apa? Perempuan dia. Cieee. 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 Asri. 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 Nah, kalau dibilang kehancuran sih enggak. Enggak juga, kan? Enggak. Kita sebagai wanita harus memanfaatkan. Iya. Kenapa presiden bisa hebat? Karena punya leher yang hebat. Iya. Jadi perempuan itu sebenarnya kamu tergantung sama perempuan cahlon. Eh, itu benar. Iya, kan? Enggak ada kamu, enggak lahir. Enggak ada seorang ibu, enggak lahir. Betul. Jadi salah loh. Kalau menurut Fitrop. Sebentar, sebentar. Tadi saya akan sedikit protes yang tadi. Iya, apa? Ketika Mbak Wallace tidak menganggap buat wanita itu bukan kehancuran. Kita ngomongin wanita yang normal ya, bukan yang sudah hancur ya. Eh, kamu jangan melihat dari sosoknya dong. Jangan lihat dari sosoknya. Sosoknya memang hancur dia, tapi enggak berarti kehidupannya hancur. Kita tekenin, Pak. Oh, enggak boleh ya. Hancur-hancurin aja. Saya emang hancur semuanya. Tadi sudah hancur, ikut ngomong sih. Pak menurut Fitrop gimana? Cinta itu kayak komersial break, Pak. Nah, itu dia. Sebenarnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Fitrop. Pak. Ya. Tadi dia bisikin saya. Kenapa? Ali Pengshui mau ngomong cinta, Pak. Nanti, nanti. Nanti dia akan berbicara secara khusus. Dia akan membicarakan masalah cinta di tahun kuda, katanya. Oh, iya. Silahkan Fitrop. Ya, kalau aku sih paling menyampaikan apa yang dibilangnya sama mamanya Anabel ya. Karena biasanya tuh yang orang gagal move on itu, kesalahannya bukan di hubungannya itu sendiri. Tapi kesalahan dalam memilih pasangan. Jadi, jangan pernah pilih pasangan yang kayak parfum isi ulang. Omongannya wangi, tapi palsu. Omongannya wangi, Pak. Jangan seperti itu, ya. Betul. Jadi, kalau kata mama, kalau misalkan memang mau cari calon pacar yang bakal bikin kita susah buat move on, cari pacar yang level Flappy Bird-nya di atas 100. Karena terbukti. Hah, terbukti. Orang yang level Flappy Bird-nya di atas 100, dia pintar memaintain emosinya dia. Emosinya dia. Dia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mempertahankan cinta. Sangat gila. Dari Flappy Bird. Calon Tom, sedikit saja. Intinya adalah pesan saya, bagi orang yang mempunyai penampilan yang baik, mempunyai ekonomi yang baik, saya harap tidak akan ada masalah dengan cinta. Tapi saya hanya berpesan kepada orang yang punya masalah dengan cinta karena keterbatasan fisik. Saya tidak menganggap, tidak akan menyebut buat orang jelek, bukan. Iya. Tapi itu maksud saya. Kalau Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai. Karena yang harusnya takut adalah orang yang Anda cintai. Pak, itu nyindir saya tuh, Pak. Bapak nyindir saya tuh, Pak. Bisa aja ngomongin kacang lebaran ya, Pak. Kacang lebaran. Kalau saya bilang, Pak, cinta itu nggak bisa milih. Orang jelek boleh jatuh cinta. Orang gajah boleh jatuh cinta. Kalau ahli pengshui boleh bercinta. Boleh. Pak curang, Pak. Kenapa? Itu menspesialisasikan mereka yang jelek. Kalau orang jelek punya alasan jomblo enak. Betul. Jomblo jelek. Terus gue, teman-teman gue. Fitrop. Tapi fitrop kamu tuh kan termasuk yang jelek. Iya. Kamu kenapa repot. Pak, kalau menurut saya, Pak, cinta itu bisa dirasakan siapa aja. Betul. Nggak boleh kita generalisasi, nggak boleh kita spesifikasi. Iya. Cinta itu harus dirasa. Harus dirasakan. Maaf, saya ganggu mengantar lilin. Kenapa? Oh, lilin. Oh, lilinnya, iya. Iya. Cinta itu harus dirasakan, ya. Cinta itu harus dirasa. Nggak punya keterbatasan. Mau laki-laki, mau perempuan. Yang penting saling menghargai. Aduh, iya. Kasih sayang itu, apa, siapa aja. Iya. Sama binatang, sama tanaman, sama semuanya. Kadang-kadang kalau kita sudah berbicara takdir juga, kadang-kadang begitu banyak pilihan. Iya. Tapi kenapa begitu banyak pilihan kalau kita memang sudah ditakdirkan dengan seorang ini. Yang penting adalah kita menjawab dari ritme dari kehidupan ini.